Pengelolaan Kebun Raya Balikpapan yang merupakan kawasan konservasi yang berlokasi di kilometer 15 Balikpapan Utara diakui belum optimal. Ketidakoptimalan pengelolaan KRB paling terlihat dari segi ketersediaan infrastruktur. Mulai dari belum rampungnya kantor unit pelaksana teknis KRB, dan infrastruktur lain yakni akses jalan. Dari segi konservasi dan pengembangan KRB juga belum terlihat sepenuhnya. Kepala UPT KRB Anita Eva Maria mengakui, pengelolaan KRB tak menjadi maksimal lantaran minimnya anggaran. Kami juga memiliki kendala-kendala yang mungkin cukup berarti juga buat pengelola Kebun Raya saat ini. Seperti misalnya infrastruktur. Kami masih membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur sebagai sarana pendukung di dalam menjalankan lima fungsi Kebun Raya tadi. Misalnya seperti pembangunan badan jalan menuju kantor pengelola Kebun Raya Balikpapan hingga saat ini masih belum ditingkatkan fisiknya. Terpisah, Kepala Dinas Nikungan Hidup Balikpapan Surianto mengakui minimnya anggaran pengelolaan KRB. Tahun ini pemerintah hanya menganggarkan 1,2 miliar rupiah untuk pengelolaan. Anggaran tersebut sebagain besar dipergunakan untuk operasional UPT dan gaji pegawai, yang saat ini jumlanya sekitar 36 pegawai. Surianto menyampaikan sebelumnya pengelolaan KRB sempat beralih ke tangan pemerintah provinsi merujuk pada Aturan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pengelolaan hutan lindung. Diketahui KRB termasuk kategori hutan lindung. Namun setelah terbitnya surat keputusan Menteri Kehutanan mengenai KHDTK, kawasan hutan dengan tujuan khusus, maka pengelolaan kembali ke tangan pemerintah kota Balikpapan. Surianto menegaskan, pemerintah kedepannya akan fokus melakukan pengembangan terutama dari segi konservasi. Untuk itu pemerintah akan mengupayakan sisa anggaran pembangunan dan pengembangan KRB dari Kementerian Pekerjaan Umum. Diketahui pembangunan kebun raya Balikpapan bersumber dari anggaran pemerintah pusat. Terkait dengan program pengembangan kebun raya di berbagai daerah di Indonesia. Dalam program tersebut, KRB mendapati jatah 140 miliar rupiah. Hingga saat ini sudah sekitar 40 miliar rupiah yang terselurkan untuk KRB.